Kemana harta kekayaan hasil dari menjual narkoba milik bos narkoba terbesar di Indonesia, Freddy Budiman? Kemarilah akan saya bahas secara singkat di video ini. Freddy Budiman adalah salah satu sosok yang disegani anak buahnya. Selain karena pengaruh dan kekuasaannya di dunia peredaran narkotika, Freddy juga memiliki harta kekayaan yang sangat berlimpah dan tersebar di seluruh Indonesia. Jelas kalau jadi bos narkoba pasti duitnya banyak, apalagi bos terbesar ya kan? Bicara mengenai harta dan kekayaannya, tidak ada seorang pun yang mengetahui jumlah pastinya. Bahkan keluarga dan anak kandung Freddy Budiman sendiri pun tidak ingin berurusan dengan harta warisan yang dimaksud. Tapi jika kita membahas mengenai nominalnya, kita bisa menerka nerka jumlahnya. Dilihat dari track recordnya, Freddy pernah menawarkan uang sebesar 10 miliar kepada kalapas Nusa Kambangan, tetapi ditolak. Jika Freddy mengeluarkan uang sebesar 10 miliar hanya untuk menyogok seseorang, berarti paling tidak pria tersebut memiliki harta sebanyak puluhan atau ratusan miliar rupiah, atau bahkan mungkin lebih dari itu. Ada juga yang mengatakan kalau Freddy memiliki aset berupa vila dan gudang yang ditaksir mencapai angka 80 miliar rupiah. Kemudian menurut BNN, mereka juga pernah mendengar selentingan tentang transaksi mencurigakan yang diduga bandar narkoba. Dari transaksi tersebut, nilainya diketahui mencapai 3,6 triliun rupiah. BNN sendiri tidak mengusut tentang harta Freddy Budiman, karena menurut mereka itu bukan ranahnya. Jika kita membayangkan harta Freddy Budiman dari cerita anaknya yang pernah disampaikan di berbagai konten atau video di Youtube, Fikri Budiman menceritakan bahwa selama ayahnya masih hidup, apa yang dia inginkan tidak ada yang tidak terpenuhi. Mereka memiliki banyak tempat tinggal, salah satunya ada di daerah Ponduk Indah, yang merupakan kawasan perumahan masyarakat kelas atas di wilayah Jakarta Selatan. Pada saat duduk di bangku sekolah, Fikri mengingat kalau semua guru-guru yang ada di sekolahnya telah mendapatkan jatah umroh yang diberikan ayahnya. Fikri juga mengatakan bahwa dia pernah dijemput mengundangkan tronton, dengan muatan sembako berupa mie instan berisi ratusan dus, minyak ratusan liter, hingga beras beberapa ton. Saking banyaknya, butuh waktu 4 jam untuk membongkar muatan tersebut. Ayahnya juga memiliki hotel di Bali dengan nama Kuta Resort by Swiss Bell Hotel. Puluhan atau mungkin ratusan teman sekolah Fikri pernah dipersilakan untuk menginap di hotel tersebut secara cuma-cuma. Terakhir, Fikri mengatakan bahwa dia mengetahui angka minimal dari kekayaan ayahnya, tetapi dia tidak mengizinkan media untuk mengeksposnya. Dari semua kemewahan dan keberlimangan harta Freddie Budiman, keluarga dan anak-anaknya lebih memilih untuk tidak mendekatinya, demi keamanan dan kenyamanan hidup, dan mereka lebih memilih mencari uang dengan cara mereka masing-masing. Demikian gambaran secara singkat mengenai jumlah kekayaan yang dimiliki Freddie Budiman. Memang tidak ada angka pasti, tapi setidaknya kalian bisa mengetahui gambaran kasarnya, dan kalian bisa menekan-rekat sendiri jumlahnya. Sekian video kali ini, jangan lupa klik like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika kalian tidak suka. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian mendapat informasi menarik lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.